Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan riziki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Malal. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja ini dia alur ceritanya. Tahun 1998 berlangsung sebuah turnamen kriket antara kampung yang diselenggarakan oleh politisi korup bernama Sawat. Saat itu Siva seorang mahasiswa berandalan melawan timnya Sawat. Saat itu pertandingan kedua tim berlangsung sangat sengit. Tim Siva terlihat sangat dominan memimpin pertandingan. Akan tetapi saat di akhir permainan, Wasit berlaku curang yang membuat tim Siva kalah. Siva yang kesal pun mengejar dan memukuli Wasit dan terjadilah sebuah keributan antar tim. Sawat yang melihat keberanian Siva. Ia berkata pada jawat asistennya bahwa dia ingin merekrut Siva menjadi anak buahnya. Lalu Sawat pun membiarkan tim Siva menang. Siva pulang dengan penuh kebahagiaan. Saat mereka merayakan selebrasi kemenangannya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Asta. Keluarga Asta berasal dari Kasta Tripathi yaitu Kasta Atas. Akan tetapi keluarga mereka bangkrut dan mereka pun pindah ke tempat sederhana. Dan akan menjadi tetangga Siva. Bukannya bersikap ramah kepada tetangga baru, Siva malah membentak Asta. Malam harinya pada saat Siva makan malam, tiba-tiba ayahnya datang dan memarahi Siva yang selalu membuat masalah. Ia tahu jika Siva telah memukuli Wasit dan karena hal itu ayahnya menjadi omongan para tetangga. Ia memukul Siva setiap hari ia bekerja untuk masa depan Siva. Tapi Siva selalu membuat masalah dan membuat keluarganya malu. Ayahnya terus memukuli Siva. Siva yang tak tahan dengan amarah ayahnya membuat Siva hampir saja memukul ayahnya. Ia pun keluar dan bertemu lagi dengan Asta. Tak ada angin, tak ada hujan. Siva kembali membentak Asta. Saat ini Asta berkuliah di Universitas Ternama di Mumbai. Asta tinggal bersama ayah ibu dan adiknya. Saat itu ayahnya minta maaf kepada keluarganya karena ia belum bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Sebagai anak pertama, Asta mencoba menenangkan ayahnya. Ia mencoba memahami keadaan orang tuanya meski sangat sulit untuk dirinya bisa menerima keadaannya saat ini. Di sisi lain, Siva pergi menemui Sawat. Ia diperintahkan untuk menjaga desanya dari orang-orang daerah Mumbai, utara yang dikenal sebagai pengkhianat. Karena saat itu Mumbai sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Sawat tak suka dengan para perantau-perantau yang menjadi penguasa Mumbai. Untuk merayakan kerjasamanya dengan Sawat, Siva dan teman-temannya pun pergi ke klub untuk berpesta. Siva yang mabuk berat memutuskan untuk pulang. Di situ ia bertemu lagi dengan Asta. Asta yang melihat keadaan Siva ia mencoba menghindar. Saat itu juga Siva pun memperkenalkan dirinya. Kesokan harinya ibu Siva berkunjung ke rumah Asta untuk memberikan makanan. Ia memberikan makanan untuk keluarga Asta sebagai perkenalan tetangga baru. Saat mereka akan berangkat ke kampus, seorang teman Siva yang bernama Baban. Ia berkata kepada Siva jika ia menyukai Asta. Dan setelah lulus ia akan menikahi Asta. Ternyata, Baban ini banyak mengetahui tentang Asta. Termasuk tentang keluarga Asta yang berasal dari daerah utara Mumbai. Siva yang mengetahui jika keluarga Asta berasal dari Mumbai, utara. Ia pun langsung menelpon pemilik kontrakan. Siva protes kepada pemilik kontrakan. Kenapa ia mau menampung orang-orang dari daerah Mumbai, utara. Yang dikenal sebagai pengkhianat. Angan tetapi, pemilik kontrakan itu berkata jika keluarga Asta adalah keluarga yang baik. Sehingga tidak ada salahnya jika kita berbuat baik kepadanya. Namun hal itu membuat Siva tidak senang. Di sisi lain, keluarga Asta kedatangan tamu yaitu temannya yang merupakan seorang pengusaha. Mereka berniat untuk menjodohkan Asta dengan anaknya yang bernama Aditya. Malam harinya, Siva bertugas sebagai penjaga di sebuah kontes binaraga yang diselenggarakan oleh sawat. Saat lomba berlangsung, ia mendapatkan laporan jika di luar terjadi keributan. Ternyata anak buah sawat tidak sengaja menabrak mobil Aditya. Aditya meminta ganti rugi. Akan tetapi, Siva memintanya untuk pergi jika ia tak ingin mobilnya tambah rusak. Saat itu, Siva melihat Asta yang berada di dalam mobil Aditya. Kesokan harinya, Asta pergi ke kontrakan Siva untuk mengembalikan piring. Terlihat sono adiknya Siva yang akan berangkat sekolah. Saat itu, ayah Siva menanyakan tentang kesibukan Asta. Asta menjawab jika saat ini dirinya sedang fokus untuk belajar dan segera menyelesaikan kuliahnya. Mendengar hal itu, ayah Siva pun langsung membandingkan kehidupan Siva yang berandalan dan tak memiliki masa depan. Sangat berbeda jauh dengan Asta yang rajin dan juga cerdas. Ayahnya terus menceramai Siva hingga membuat Siva kesal. Lalu ayah Siva meminta agar Asta untuk mengejar sono adiknya Siva. Agar sono bisa menjadi pintar seperti Asta. Dengan senang hati, Asta pun menyetujuinya. Kesokan harinya, Siva dan teman-temannya mendatangi rumah warga untuk meminta sumbangan acara keagamaan. Saat itu, Siva dan teman-temannya memaksa keluarga Asta memberikan sumbangan Rp1.500. Walaupun sebenarnya sumbangan itu hanya Rp500. Mereka berpikir jika keluarga Asta adalah keluarga yang kaya raya. Sehingga mereka pun membohongi keluarga Asta dan Rp1.000 lagi akan mereka gunakan untuk membeli miras. Malam harinya, saat mereka akan berpesta miras di tempat biasa. Ternyata tempat itu sudah digunakan oleh Asta yang sedang mengajari anak-anak. Siva yang marah, ia pun langsung menghina Asta dan merendahkannya. Asta yang tak tahan dengan hinaan Siva, ia pun kemudian kembali menyinggung kehidupan Siva yang berantakan. Hingga membuat Siva terdiam. Saat itu, Asta memberikan soal perkalian matematika sedikit sulit kepada Sonu. Ternyata saat itu Siva dapat menjawab pertanyaan itu dengan tepat. Meski kelakuan Siva berandalan, ternyata Siva adalah pemuda yang cerdas. Hal itu membuat Asta kagum kepada Siva. Keesokan harinya, saat perayaan Dewa Ganesa, Siva bertemu lagi dengan Asta. Saat itu Siva terus memandangi Asta karena ternyata kalau dilihat-lihat, Asta ini cantik juga. Ungkap Siva. Dan benih-benih cinta pun tumbuh membuat Siva jatuh cinta kepada Asta. Terlihat, Asta juga sepertinya suka dengan Siva karena kecerdasan Siva. Lalu Siva pun mendekati Asta dan mereka berdua pun menari bersama. Besoknya, saat di bengkel, Baban berkata kepada semua temannya Jika saat ini ia sudah mendapatkan pekerjaan dan ia akan segera melamar Asta. Siva yang mendengar hal itu mencoba menghentikan Baban karena saat ini Siva juga telah mencintai Asta dan keributan pun terjadi. Saat itu Siva berniat untuk menyatakan cintanya kepada Asta. Siva mencoba menghampiri Asta, akan tetapi Siva bingung harus memulai dari mana. Asta yang bingung dengan tingkah Siva, ia pun pergi meninggalkan Siva. Malam harinya, kampung mereka mengadakan sebuah acara karnaval. Saat itu Siva dan Asta berada di truk yang sama. Asta yang ngantuk tak sadar jika dirinya tidur di pundak Siva. Karena kejadian itu membuat Siva semakin terbayang dengan Asta dan membuatnya tak berhenti memikirkan Asta. Siva berniat untuk memberikan sebuah kalung kepada Asta. Saat itu Siva berniat meminta bayaran kepada sawat. Akan tetapi sawat tak memberikannya. Karena ia tahu jika Siva tak mau menuruti perintahnya untuk mengusir orang-orang Mumbai Utara. Sahabatnya pun memberikan saran jika Siva ingin memberikan sesuatu untuk wanita. Maka berilah sesuai kemampuan Siva. Jangan memaksakan. Karena jika wanita itu mencintainya juga, pasti ia akan menerimanya. Keesokan harinya, Raffi pergi ke pasar untuk membeli sebuah kalung di pedagang kaki lima. Namun saat Raffi memanggil pedagang itu, secara tidak sengaja pedagang itu menjatuhkan kalungnya. Dan secara kebetulan juga kalung yang jatuh itu berinisial A. Dan Siva mendapatkan kalung itu secara gratis. Keesokan harinya, Siva berniat untuk memberikan kalung tersebut kepada Asta. Ia mengikuti Asta sampai ke dalam bus. Saat Raffi akan memberikan kalung itu, mobil bus tiba-tiba mengerai mendadak. Yang membuat Siva tak sengaja menyentuh dada Asta. Asta pun refleks menampar Siva dan karena hal itu Siva pun dipukuli oleh para penumpang bis. Sesampainya di rumah, Asta melihat ada kalung yang tersangkut di kain sari miliknya. Ia pun sadar pasti itu kalung yang akan Siva berikan untuknya. Tak lama, ibu Siva datang untuk mengantarkan makanan. Asta pun memberikan kalung itu kepada ibu Siva dan berkata jika kalung itu milik Siva. Di sisi lain, setelah kejadian itu membuat Siva merasa sangat galau. Saat di perjalanan Siva melihat Aditya sedang bermesraan dengan selingkuhannya. Akan tetapi Siva tak terlalu memperdulikan hal tersebut. Di rumah ibunya berkata kepada Siva, jika ia tahu bahwa Siva menyukai Asta, ia sangat senang karena akhirnya Siva bisa mencintai seseorang. Karena selama ini sangat takut jika Siva memiliki sikap buruk seperti ayahnya yang tidak memiliki perasaan. Selama ini, ibu tak pernah merasakan kasih sayang dari ayah Siva. Dia hanya menganggap ibu sebagai pelayan dan selama ini ibu merasa sangat dilecehkan. Siva yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Lalu ibu berpesan agar Siva bekerja dan membeli kalung yang asli untuk Asta. Beberapa hari kemudian, pesta perayaan dewa pun kembali berlangsung. Di sana Siva melihat Asta yang sedang berduaan dengan Aditya. Hal itu membuat Siva cemburu untuk mendapatkan perhatian Asta. Siva pun naik ke panggung dan menyanyikan sebuah sair lagu untuk Asta. Lagu itu memiliki makna sangat dalam. Asta yang melihat hal itu merasa sangat senang. Saat itu Aditya memaksa Asta untuk bercumbu. Akan tetapi Asta menolaknya. Tak lama pintu bel rumah Asta berbunyi. Ternyata itu adalah Siva. Ia datang untuk memberikan kalung kepada Asta. Aditya pun memaksa Asta untuk bercumbu lagi. Namun, tiba-tiba bel rumah Asta kembali berbunyi dan ternyata itu adalah Siva. Karena Siva tahu jika Asta dalam masalah. Dan ia bertanya apa Asta membutuhkan bantuannya. Akan tetapi Asta hanya diam. Aditya terus memaksa Asta untuk bercumbu. Lagi-lagi bel rumah Asta berbunyi. Aditya yang geram, ia pun membawa sebuah kayu untuk menghajar Siva. Dan ternyata itu adalah ibu dan ayah Asta yang baru saja pulang. Hal itu membuat Aditya malu. Kesokan harinya, Aditya menyewa beberapa preman untuk menghajar Siva. Karena telah berani mengganggunya kemarin malam. Akan tetapi, Siva bukanlah tandingan mereka. Dengan mudah Siva dapat menghabisi mereka semua. Lalu Siva mengukul kaca mobil Aditya dengan sebuah kenalpot motor dan membuat Aditya kabur. Lalu Siva mendekati Asta. Ia berkata bahwa ia akan membiarkan Aditya pergi tapi ia tidak akan membiarkan Asta pergi. Malam harinya, Jadav datang menemui Siva untuk kembali bekerja dengan sawat. Akan tetapi Siva tak mau lagi bekerja dengan sawat. Hari itu Siva lakukan karena ia kecewa kepada sawat yang tak mau membayarnya. Keesokan harinya, Ibu Asta datang menemui ibunya Siva untuk menitipkan Asta kepadanya. Karena ia dan suaminya akan pergi keluar kota selama beberapa hari karena Asta sedang ujian. Mendengar hal itu, dengan senang hati Ibu Siva pun menyetujuinya. Malam harinya, Siva datang ke rumah Asta untuk memberikan makanan. Ia melihat Asta yang sedang memasak. Siva pun mengejek masakannya karena gosong. Namun, Asta memanas-manasi Siva dan berkata jika malam ini ia akan pergi ke diner bersama Aditya. Keesokan harinya, Siva melihat sangat galau. Lalu teman-teman menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Semalam, Asta pergi makan malam dengan Aditya, ulkap Siva. Mendengar hal tersebut, membuat teman-temannya pun tertawa. Mereka berkata jika semalam Asta tidak makan bersama Aditya. Tapi ia makan seorang diri di restoran pinggir jalan dan sepertinya Asta terlihat sangat lapar. Mendengar hal tersebut, Siva pun kemudian mendatangi Asta yang sedang duduk di kantin kampus bersama teman-temannya. Siva memberikan Asta makanan dan berkata agar Asta tidak makan di restoran itu lagi. Karena itu tidak baik untuk kesehatan. Dan Siva pun pergi. Hal itu kemudian membuat Asta tersenyum bahagia. Malam harinya, Siva datang ke rumah Asta karena ia tahu Asta tidur sendiri. Sehingga ia pun menawarkan adiknya Sonu untuk menemani tidurnya biar tidak kesepian. Padahal Sonu sudah tidur dari tadi di rumahnya. Ternyata Siva hanya modus agar bisa ngobrol dengan Asta. Lalu Siva kemudian menawarkan diri untuk menemani Asta di rumahnya. Tapi Asta menolaknya. Sehingga Siva pun akhirnya tidur di depan pintu Asta. Asta yang melihat hal tersebut merasa salting dan menyelinuti Siva yang tengah tertidur nyenyak. Kesokan harinya Siva yang melihat Asta kesiangan dan tertinggal bis kampusnya. Ia pun memutuskan untuk mengantarkan Asta ke kampusnya. Dan sejak saat itulah hubungan mereka berdua pun menjadi sangat dekat. Dan malam harinya mereka berdua pun pergi berkencang. Mumpung orang tua Asta belum juga pulang. Malam itu Asta memperingatkan Siva jika rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Namun Siva berkata jika ia akan berhenti minum dan merokok jika Asta mau mencobanya sekali. Dan tanpa diduga justru Asta menghisap rokok tersebut yang membuatnya batu. Karena waktu sudah larut malam mereka berdua pun datang. Akan tetapi mereka terkejut ketika orang tua Asta ternyata pulang lebih awal. Lalu ayah dan ibu Asta pun menginterogasi mereka berdua. Ayah berkata apakah kalian saling mencintai? Siva menganggukkan kepala. Tapi Asta malah menggelengkan kepala. Mengingat jika Siva ini adalah berandalan. Ayahnya berkata jika ia telah menjodohkan Asta dengan Aditya. Dan pernikahan mereka akan segera dilangsungkan. Karena ia tidak ingin Asta hidup dengan seorang yang tak jelas masa depannya. Mendengar hal itu membuat Siva merasa sakit hati. Akan tetapi Siva tak putus asa. Kesokan malamnya Siva dan Asta saling lempar-lemparan surat. Asta meminta Siva untuk belajar dengan giat agar dirinya bisa lulus ujian. Siva yang tak bisa menahan rindunya. Ia pun kemudian nekat mendekati kamar Asta dan menyatakan cintanya. Asta berkata ia akan menerima cintanya jika Siva mau belajar dan lulus ujian dengan nilai yang sangat baik. Singkat cerita ujian pun berlangsung. Saat Siva sedang mengerjakan soal dengan sangat semangat. Namun seorang peserta ujian yang ada di depannya berbuat curang dan membuat kertas contekan itu di bawah meja Siva. Sehingga pengawas memenuduh jika Siva berlaku curang. Siva menjelaskan jika itu bukan miliknya. Namun pengawas itu ngeyel dan tetap menuduh Siva curang. Hal itu membuat Siva sangat emosi dan menampar dosen tersebut. Dan membuat Siva berakhir di penjara. Asta yang mengetahui hal itu. Bersama ayahnya Siva ia pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Siva. Asta menggunakan uang tabungannya untuk membebaskan Siva. Saat di perjalanan ayah Siva terus memarahi dan menceramahi Siva. Asta yang kesal ia pun meminta ayah Siva untuk tidak memarahi anaknya di depan umum karena itu tidak baik. Sesamanya di rumah Asta menuliskan sebuah cerita kehidupannya di sebuah buku diari kecil miliknya. Ia menuliskan jika ia sangat mencintai Siva dan sangat mencintai semua kekurangan yang Siva miliki. Keesokan malamnya Asta menemui Siva yang duduk seorang diri. Saat Siva akan minum tiba-tiba Asta meminum semua minuman yang ada di gelas. Dan sesuai janjinya jika Asta meminumnya sesekali maka Siva harus berhenti mabuk dan fokus untuk mengejar masa depannya. Lalu Asta menawarkan sebuah pekerjaan kepada Siva. Keesokan harinya Asta dan Siva pergi ke sebuah perusahaan saham dan langsung menemui manajer kantor tersebut. Karena Siva belum punya pengalaman, manajer meminta agar sementara Siva mau bekerja jadi OB. Sembari belajar tentang saham. Awalnya Siva sempat menolak pekerjaan tersebut karena ia tak mau jadi seorang OB. Namun Asta memberikan penjelasan kepada Siva jika untuk mencapai kesuksesan besar harus dimulai dari hal yang kecil. Setelah mendengar penjelasan Asta, Siva pun akhirnya mau bekerja sebagai OB di perusahaan tersebut. Saat perjalanan pulang, Siva berniat untuk merayakan pekerjaan barunya bersama temannya. Akan tetapi Asta berkata jika keluarga lebih penting dan sebaiknya Siva memberitahukan tentang pekerjaan ini kepada orang tuanya. Namun Siva ragu karena keluarganya sangat membencinya. Karena ia hanyalah seorang berandalan. Saat di rumah Siva langsung menunjukkan kertas kontrak tersebut kepada ayahnya. Namun hal tak terduga terjadi. Melihat hal itu ayahnya menangis haru dan sangat bahagia. Dan inilah kali pertama akhirnya ayah bangga kepada Siva. Keesokan harinya keluarga merasa sangat bahagia karena hari ini adalah hari pertama Siva bekerja. Dan Siva pun bekerja dengan sangat baik. Keesokan harinya Asta mengantar Siva ke bank untuk mengisi formulir pembuatan rekening. Karena itu sangat penting. Siva yang senang berniat membelikan sebuah cincin seperti yang ada di jari Asta. Namun Asta berkata jika itu adalah cincin tunangan yang Aditya berikan tadi pagi. Mendengar hal itu membuat Rafi marah. Ia merobek kertas itu dan berkata aku lakukan semua ini untuk dirimu. Tapi kamu malah memilih dia. Dengan perasaan yang hancur Siva pun kemudian pergi begitu saja. Malam harinya Siva yang mampuk datang ke rumah Asta sambil menggedor-gedor pintu Asta dan ia pun mengungkapkan isi hatinya. Lalu esoknya saat Siva sedang bekerja ia mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan. Jika Asta telah dipindah rumah ia pun segera pulang dan mencari tempat tinggal Asta yang baru. Pada akhirnya Siva pun berhasil menemukan rumah Asta. Kesampainya di sana ia memanggil nama Asta. Namun ayahnya keluar dan berkata, Berapa banyak uang yang kau inginkan? Aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya mencintai Asta. Mengungkap Siva. Ayahnya juga berkata jika Asta tak mungkin mencintai berandalan seperti dirimu. Lalu ayah menanyakan kembali pada Asta mencintainya. Sebelum menjawab Asta menanyakan tentang formulir rekening kepada Siva. Asta berkata jika ia juga mencintai Siva tapi ia lebih cinta kepada ayahnya dan akan menuruti semua kemauan ayahnya. Lalu Asta meminta Siva untuk melupakan semuanya tentang dirinya. Dan Asta pun masuk ke dalam rumahnya. Saat di kamar Asta sangat merasa terpukul karena sebenarnya ia sangat mencintai Siva. Namun ia harus menuruti kemauan ayahnya yang karena tak ingin ayahnya kecewa. Saat Asta keluar untuk mengambil bukunya ia melihat Siva yang tengah berdiri di bawah derasnya hujan. Sambil menunjukkan formulir rekening yang telah terisi lengkap. Asta yang melihat hal itu merasa sangat bahagia dan bangga kepada Siva. Dengan bahasa isyarat Asta meminta agar Siva pulang dan ia akan menelponnya. Lalu Siva pun kemudian pulang. Kesokan harinya Asta berpamitan kepada ibu dan berkata jika ia akan pergi menemui Siva. Awalnya ibunya menolak karena tak lama lagi Asta akan melangsungkan pernikahan dengan Aditya. Justru karena itu sebelum Asta menikah ia tak ingin ada penyesalan di kemudian hari. Dan Asta pun kemudian pergi. Lalu mereka berdua pun bertemu di tepi pantai sambil menikmati indahnya ombak. Saat sedang mengobrol tiba-tiba hujan deras datang. Lalu Asta menelpon temannya ia berkata untuk menumpang di rumahnya sebentar hingga hujannya reda. Mereka pun datang ke rumah temannya Asta. Sesampingnya di sana Asta yang tak bisa menyembunyikan perasaannya. Asta pun langsung memeluk Siva dan karena mereka cuma berdua di rumah itu akhirnya mereka berdua pun malah wik 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 wik. Setelah hujan reda Siva mengajak Asta untuk menikah dengannya karena tanpa Asta hidup Siva hancur. Asta berkata bahwa jika ia akan selalu mencintai Siva akan tetap ia tak bisa menikah dengan Siva. Ia harus mengikuti kemauan ayahnya karena penyakit yang ayahnya derita. Sehingga ia tak mau membuat ayahnya kenapa-kenapa. Mereka berdua hanya bisa menawisi nasibnya yang tak bisa mereka ubah. Saat di perjalanan pulang kunci rumah temannya tak sengaja terbawa oleh Asta. Sehingga ia pun berniat untuk mengembalikan kunci rumah tersebut. Tanpa melihat jalan ia pun berbalik dan secara tiba-tiba sebuah mobil lewat membuat Asta tertabrak. Siva yang melihat hal itu refleks untuk menyelamatkan Asta. Akan tetapi ia juga malah tertabrak mobil itu juga yang membuat mereka tergeletak di jalanan. Singkat cerita keadaan Siva mulai membaik. Ia diantar ayahnya untuk melihat keadaan Asta. Namun sesampainya di ruangan Asta. Ia melihat Asta yang sudah ditutupi kain putih yang bertanda. Asta sudah pergi meninggalkan Siva untuk selama-lamanya. Dan setelah kejadian itu membuat Siva sangat terpukul. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Sementara Asta sudah tak ada lagi di sampingnya. Tak lama ibu Asta datang ke rumah Siva dan memberikan sebuah buku diari milik Asta. Siva membaca buku itu. Ia sangat sedih dan terharu ketika melihat tulisan Asta yang sebenarnya sangat mencintai Siva. Dan buku itu Siva simpan hingga 2019. Dimana kini Siva sudah memiliki perusahaan saham miliknya sendiri. Dan memberi nama perusahaan sesuai dengan nama Asta. Untuk mengenang Asta yang selalu mencintainya dan mendukungnya. Dalam situasi dan kondisi apapun. Dan film pun selesai.